Sementara itu pemirsa Presiden Jokowi Dodo menghabiskan masa libur lebarannya dengan mengunjungi Medan, Sumatera Utara kemarin. Presiden Jokowi Dodo bersama ketiga cucunya mengunjungi salah satu mal di Medan dan menarik perhatian masyarakat. Tak sedikit dari mereka yang berupaya berfoto bersama orang nomor satu di Indonesia itu. Presiden Jokowi Dodo menghabiskan lebaran kedua dengan mengunjungi Medan, Sumatera Utara. Presiden mengajak cucu-cucunya, sedah mirah Nasution, penembahan Al Nahyan Nasution, dan penembahan Al Saud mengunjungi salah satu mal di Medan. Kedatangan Presiden Jokowi Dodo berserta anaknya Kahiyang Ayu, menantunya Bubi Nasution, dan ketiga cucunya menarik perhatian para pengunjung mal. Mereka bersorak dan berupaya mendekati Presiden namun sejumlah pas pampres berjaga di sekitar keluarga orang nomor satu di Indonesia ini. Di mal, Presiden mengajak cucu-cucunya ke tempat bermain anak-anak. Di luar arena bermain, Presiden pun mengawasi cucu-cucunya yang tengah bermain. Selagi cucu-cucunya bermain, Presiden Jokowi Dodo pun menyapa warga dan memperbolehkan sejumlah pengunjung mal berfoto dengannya. Tentu saja, hal itu membuat pengunjung mal berdesakan dan berupaya menarik perhatian Presiden agar bisa berfoto dengannya. Mereka yang berkesempatan berfoto dengan Presiden Jokowi Dodo tak dapat menyembunyikan sukacita mereka. Momen idul fitri ini dimanfaatkan Presiden Jokowi Dodo untuk berkumpul dengan keluarga dan juga bersilaturahmi dengan masyarakat. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmedal Yauzar, TV One mengabarkan.